Intro Hey everyone, bertemu lagi dengan Mr. Rizky Nah, pembelajaran kali ini Mr. Rizky akan menjelaskan tentang pertumbuhan lewan Mantan ini ada di tema 1 sub tema 3 Apa saja pertumbuhan lewan itu? Yuk kita cek Nah, kita amati dulu Mr. Rizky ambil contoh ayam Ayam mengalami pertumbuhan dari menetas telur, menetas, sampai dewasa Nah, perbedaan ayam dan randang ayam ketina nanti terlihat setelah bulu dewasa Oke, next Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lewan Kalau kemarinnya kita baca mempengaruhi manusia ke arah lewan Yang pertama, sama, karena malu hidup pasti butuh makan Yang pertama adalah makan Yang kedua, vitamin Hewan itu semakin dikasih vitamin secara rutin, semakin bagus Dan yang ketiga, kandangnya Semakin kandangnya bersih, semakin sehat dan semakin tubuh besar Itu pasti, oke, next Nah, perkembang biakan hewan Nah, kita telah belajar perkembang biakan Biar bisa menjaga keturunannya Tau nggak habiskan Nah, yang pertama adalah ophipar Ophipar itu apa? Kalian pasti asing Ophipar itu bentelur Nah, hewan itu, calon anaknya itu Nanti dia makan saat berada di dalam telurnya Nah, ada contoh-contoh hewan yang bertelur Kamu udah belajar itu ada ayam, ada ular, ada buaya Ya kan, nah, hewan-hewan itu tuh di dalam telurnya tuh Yang bisa makan Nah, lalu yang kedua adalah vipar Vipar itu apa ya? Vipar itu adalah melahirkan Ophipar itu telur, vipar melahirkan Calon anak itu langsung mendapatkan makanan dari mundurnya Karena di dalam kan nggak ada telurnya Dia langsung Contoh hewannya apa? Banyak Ada kucing, ada sapi, ada kambing Ya kan, yang mempunyai telinga Oke, next Nah, sekarang kita belajar tentang daur hidup hewan Wow, daur hidup itu apa sih? Kalau kamu baca di sini terlalu panjang ya Intinya, daur hidup itu adalah Rangkaian pertumbuhan Dari menetas Terus tumbuh Terus menetas, terus tumbuh Kanak-kanak ya, bagaimana kita Terus lalu dia tumbuh dewasa Terus kemudian dewasa sampai tua Terus mati Iya, terus hidupnya melahirkan lagi Hidup terus Terus ya Nah, itu tuh berulang Gitu ya Nah, ini contohnya ada kura-kura Kura-kura bertelur Bertelur nanti menetas jadi kura-kura kecil Kura-kura kecil jadi kura-kura dewasa Kura-kura tua, terus ya mati Terus hidupnya melahirkan lagi Gitu terus Nah, sekarang kita bedakan Ya, daur hidup itu ada dua Yang pertama itu namanya adalah metamorfosis Ya, daur hidup itu metamorfosis yang tidak sentuhan dulu Yang pertama adalah hewan itu mirip dengan hidupnya Ya, keluarnya itu mirip dengan hidupnya Nah, biasanya hewan ini mengalami tiga tahapan dalam perubahan bentuknya Oke, next Kita lihat contohnya ada baca ya Pertama kucing Jelas Kucing begitu melahirkan Kan langsung jadi kucing kan Iya, masa belakangnya jadi belakang Kalian mesti takut Oke Kucing nanti ibunya melahirkan Terus jadi tumbuh dewasa Jadi kucing Ibu lagi Terus dia bertanak lagi Terus, next Nah, ada sapi Yang sapi juga Melahirkan Nah, namanya pedat ya anaknya Terus tumbuh dewasa Ibunya melahirkan lagi Tumbuh itu terus ya Berarti Anaknya itu sama dengan ibunya Terus, next Nah, burung Walaupun burung itu bertelur Iya kan Tapi keluar menetasnya kan Masuk jadi burung kan Iya, itu sama dengan ibunya Anak-anaknya metamorfosis tidak sempurna Oke Sekarang kita belajar tentang yang sempurna Yang sempurna itu yang gimana Sempurna itu Anaknya terlahir berbeda dengan induknya Dan Biasanya setiap tahapannya Tubuhnya ini berubah-ubah Terusnya gimana sih Mr. Risky? Yuk kita cek Ini metamorfosis ini Mengalami 4 kali Biasanya dalam perubahan bentuknya Yang pertama Kupu-kupu Kamu cek Kupu-kupu induknya bertelur Iya kan Lalu dia menetas Terulnya mau jadi ular Yang beda kan Kupu-kupu sama ular Nah, itu yang memiliki kebedakan Namanya metamorfosis sempurna Ular terus jadi kepompong Iya kan Dan setelah kepompong Berjadi kupu-kupu Itu dia berbeda terus Kita next Kita lihat lagi Contoh selanjutnya Ada kata Ketak Ya, ini juga Ini kata ini Kata bertelur Bertelur terus jadi Itu namanya apa? Kecepong Kecepong itu di air Padahal kata hidupnya di darah Kan aneh Tapi itulah namanya alam Iya kan Jadi setelah melantas Kata itu jadi kecepong Kecepong nanti Jadi kata muda Kata muda itu Dia masih bentuk kata Tapi ada bentuknya Masih ada kecepongnya Seterus jadi kata biasa Next Nah, lebah Lebah madu itu juga sama Ambil seperti kuku-kuku Dia bertelur Terus jadi Itu Kayak ular itu Ya, terus jadi Kupak Ya Terus jadi Lombak lewasa Gitu ya Oke Oke, seperti itu anak-anak Nah, sekarang kita sampai ke tugas Tugasnya adalah Kalian mengerjakan Buku latihan soal 3A Alamat 23-24 Tulis di situ saja ya Besok Yang pertama Kita bertemu lagi di Zoom Sudah di jelaskan lagi ya Oke Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Karena kita harus melawan Virus ini Sampai ketemu lagi besok Bye-bye Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa saja ya Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.